What's up guys, balik lagi di Infection Nah, jadi ini udah selesai untuk MPL Season 12 Dan seperti prediksi, hampir semua orang di awal ya Kalau yang juara itu bakal unik lagi ya Ampun, mereka kuat banget sih guys Walaupun gimana ya Terkesannya kayak gampang banget buat mereka Cuma fakta di lapangannya harusnya itu tetap sebuah hal yang sulit Kayak lu mempertahankan performa lu selama berapa ya? 3 season juara terus Itu sejarah baru kan Dan itu gak gampang lah pastinya Cuma salut banget buat onik Apa ya onik Jadi kan buat onik Keren banget ya Cuma geek fam juga udah keren banget Jadi kita dukung aja nanti 2 tim ini untuk bertanding di M5 ya Oh iya sama karena ini MPL udah kelar Jadi gue bakal bikin Infection 2 kali seminggu Yang satunya khusus video-video lucu biasa Meme atau apapun yang gak Mobile Legends gitu ya Jadi kalian jangan lupa untuk tagin video-video yang menurut kalian lucu banget Di TikTok gue yang satu ini nih Nah, jangan sampai salah Ini yang real lah ya Ada video guanya ya Jadi langsung aja tag ke sana, oke? Kita masuk ke video pertama Ada muka gue apa ini? Hei! Aduh, tau gue Gue lagi suka ngeliat itu loh guys Yang di TikTok tuh Siapa namanya? Pasti yang Den-den-den-anadu Siapa sih yang? Anak-anak aku Astaga 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 Tidak 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 Gitu kan Kalau si Adel ini ya Apa sih bahasanya tuh Oh si ya Ya bukan lah Maksudnya kayak gue suka video dia yang ini aja Cuma Kalau JKT itu yang Satu-satunya gue follow Itu Siapa guys ya? Yang gojo itu lah pokoknya Katrina Atau Karina Atau apa Lupa gue namanya ya Nah itu Itu ya gue Oke Gapan Gustian Gapain Gustian Gapain Gustian Gapain Gustian Gapain Gustian Eh Apa itu Hei Gus Aracet dari siapa? Ada nautif tiba-tiba Siapa guys? Siapa guys? Coba kita lihat di komen ya Kalau dilihat dari PP-nya Kayaknya Maria Tanasia Siapa lagi? Maria Natasia Maria Tanasia ini Gustian Gustian tuh ya Banyak banget guys Ceweknya Kayak Sampai Sampai bingung Gatau Gatau kayak ini cewek Siapa lagi? Dari mana? Gitu kan Apa namanya? Biasanya kan e-sports ya Kita tau lah Gue tau lah ya Kalau e-sports Nah kalau di luar e-sports itu yang udah Siapa? Gustian Gustian Cuma ya kalau jomblo ya Memas lah guys ya Jay-Z Apa nih? Oh lo i Oh gue kemarin baru ketemu lo i Ngeselin banget ya Loh 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 Ya Gue baru kemarin puji lo Gue baru bilang Gue puji lo i-nya ya Kemarin gue ketemu lo i Jago banget Lebih jago dari kemarin guys Aduh mekanik sama turet Makanya ya Ini gue sebuah instruksi Untuk kalian user Apa user mobile agents lah ya Main mobile agents Kalau kalian belum Hatam Atau belum Lihai banget Untuk main tiga jari Itu Jagoin dulu dua jari Kalau misalnya udah Mata kalian terjelas Di minimap gitu ya Baru Kayak gini kan dia tiga jari tuh Cuma Sambil geser map kan Cuma Orang lo kena turet lo Astaga Mubang dulu Hei Morino nih Sound pertama Buat suelo Makasih Sama suelo Ini kayak Personal banget ya Hancir Muka Morino Tapi geselin sih guys Gak selit Tapi gue suka lah Gue suka banget Maksudnya kayak Indahnya Menghiburnya Yang pil sisernya ini Selain emang semua tim kuat Semua tim bersaing Ya Kecuali Onyx ya Ya Itunya Saiwar nya itu loh Jadi gak cuma kayak Menang Yaudah Menang Terus gimana Setelah lo ngalahin ini Ya Hoki sih Ya kita Hoki lah Kita latihan terus kan Nah biasa banget Kalau kayak gitu terus Aduh gak tau lagi Kebaik udah Onyx kayak juara mulu Semua tim mungkin kayak gitu mulu Aduh Kita gak tau guys Mau nonton apa Jadi Kita semangatin ya Lo boleh misalnya gak suka Contoh lo gak suka BTR Morino nya jebelin Gak apa-apa Kalau misalnya Sebatas lo gak suka Karena dia tontingnya Gak apa-apa Banyak juga yang gak suka Aran Gak suka Audi kan Tapi kalau udah bawa-bawa personal itu Atau bawa-bawa fisik Bawa-bawa yang di luar dari Part of the gamenya gitu Itu ya jangan lah ya Berpikir atau dewasa dikit Buat kita Para penonton juga Jangan sampe kayak orang jadi males Kayak gitu ya Bosen kita bos Nih BTR lagi nih Saya thank you aja sama koet Karena udah beli fin Oke Yang udah ngebantu kita banyak banget Pasti Sekarang koet gak nyesel kan Lepas Audi CS Wee Apa yang gak pengharapkan Mungkin sorry Izo Dan juga Ki Atau kan Melawan tim Ony Majir Mau titik pesan aja sih Buat Audi CS kan Audi CS Kalau mau cara menang di playoff Banyak-banyakin nonton di Youtubenya BTR fin aja Aja Akan ada tutornya disitu ya Kalau mau menang di playoff Kalau mau Kalau mau Boleh Boleh silahkan Sorry bro juga nih Buat Audi Banyakin olahraga sih Biar gak lemah Jadi nih Untuk Biar beti Moreno Jangan nyinggol kapten gue dah Belaga nyinggol kapten gue Udah gitu aja Oke Nambahin lagi Henki Ada satu tambahan lagi Gak apa-apa RBL kalian tetap semangat Karena banyak yang dukung kalian Streamer-streamer tapi Iya Gue salah satunya Karena udah beli fin Yang udah ngebantu kita banyak banget Sekarang Iya dong Jelas dong Maksudnya gue sebenernya Semua kita nonton Semua kita dukung Cuma Kalau kemarin itu kan Kita ngeliatnya RBL ini Lagi kayak Dapet apa ya Anginnya guys RBL lagi kuat Dan kita menantikan Gimana apalagi dengan Audi yang panas gitu kan Dan BTR sebelum playoff Wah Sumpah sih BTR ini bisa dibilang Most improved team di playoff Karena Siapa yang prediksi mereka Bakal sampai ke top 3 kan Dan bisa bikin Onyx 23 Bikin Apa namanya Bikin si Geekfarm juga Hampir di comebackin kan Wah Itu yang serunya guys ya Kita butuh kejutan-kejutan Kejutan itu tuh Untuk memperindahinnya gitu Jadi Tetap respect buat BTR Walaupun gagal ya Ke M5 Semangat terus Gue yakin ini BTR sebenernya udah strong Cuma emang mungkin Karena MM Apa Goldlane baru Terus Ken juga kayaknya baru belum Banyak seasonnya dia main Belum banyak jam terbang lah Itu pasti nanti Bakal jauh lebih kuat sih Oke Ini apa Keren 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 banget Keyboy And Sons Versi nanti Udah umur 36 tahun Aduh Mekanik Apalah ini Atlas gurita Apa anjir Gencana Gencana ya Jangan bersedih Bawa Audi Mungkin Season ini Bukan seasonmu Gencana Sedih banget anjir Sampai termenung dia guys Cuma Itu adalah Gue gak tau ya Apa yang dia rasain ya Kalau dia Kalau dia kena mental Karena omongan dia sendiri Ya Itu mungkin harus dipertimbangkan Kedepannya Coba Kalau misalnya Dia mungkin kayak Pusingnya karena Kenapa mainnya jelek Atau apa ya Itu oke lah Berarti ya Itu pasti ada plus minus sih Dimana lu bisa Ngetaunting Ngesai war gitu kan Pasti ada plus minusnya Yang dia sendiri Yang pastinya tau Ini apa lagi Gencana Anjir Santui banget Genc Emang boleh Sesantui itu Bang Nyebelin guys Kok bisa ya Ini Tolong buat kalian Pemelihara kucing Atau kucing lovers Emang kucing tuh bisa kayak Sesantai ini Gitu ya Atau emang Itu disettingin oleh Pemiliknya Kayak Tangannya dianuin Kakinya dilipetin Gitu Anjir Vibesnya tapi kayak Vibes Antagonis Dan Bossnya gitu ya Oke Apa nih Oh ini Ken Moment nih Idi 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 Jagung banget Ken Aduh Gue Penasaran sih guys Gue nanti mau ajak MP token ya Kalau dia mau Atau dia Dibolehin Dan gue mau challenge Dia main funny juga Karena funny nya tuh Bangke sih Menurut gue ya Kita kesampikan Kyrie Ya dia The best funny Di Indonesia Di MPL lah Di MPL Kita bahas Player-player yang bermain Di MPL ya Dia Ya Ken ini Masih mudah banget Dan Masih banyak banget Kesempatan dia Untuk jauh Bisa lebih berkembang Ke depannya ya Oke Heiki Kenapa Vin gak main Disuruh nonton Sama ODCS Nonton beneran ya Nonton beneran Ini gue liatin nih Gue liat story Anjir Ada video yang gue Challenge win lagi ya Anjir Soalnya pas Audi terakhir Main lawan BTR itu Dia pake perangko Kalau gak salah Dan perangkonya Kureng banget Aduh Disuruh nonton Tutornya Anjir Oke dari Desenchanted Xavier Ini gimana sih Bikin kayak Bisa 3D Gini tuh Ini Anjir Keren banget Yoi Kasih tau Bede Sebenernya Keren Keren Niat Sebenernya Ini adalah Kayak kill Biasa ya Cuma ulti Ngekill Cuma karena Diedit sedemikian Rupa Jadi keren banget Dapet lah Vives Gojo nya banget Oke Oh Ini pas Mas Diren Menggagalkan Geek Fam Untuk end ya Walaupun Wajah-wajahnya Geek Fam Tentu menang Banget Lo berempat Lo berempat Lo berempat Cuma Salahnya mereka Emang nempel Nempel Kan Cuma Sidirannya Juga ambil Posisinya Bagus Juga lah Itu Dari tepung Terry Gu Apa Kyrie 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 itu Apa ya Kadang Kalau tadi Kyrie Kyrie Ayam Moreno Lu ngapain Moreno Sumpah Ini Moreno Tapi Kocak Sianjer Ini kan Kita lagi Ngeliat Kyrie Tiba-tiba Kayak gini Mana 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 Itu Layar Gede Banget Lagi Moreno Astaga Cuma mirip Buketan Boy Oke Apa ini Btr Harus Bertenggu Ini Gua bilang Kingdom Full senyum Gak Ini Ini Pasti Ini Gua tahu Siarahnya Si Gua Gua Tau Si Ini Kalau Udah Dipotong Potong Atau Dijadikan Clip Kayak Gini Ini Dia Yang 30 RRQ Pasti Nah Ini Kita Lihat dulu Komennya Kalau Gua Si Prediknya Ini Komennya Sudah Pasti Dibilang Aneh Sudah Jelas Itu Oleh Warga Tiktok Info Nonton Restream MPL Yang Netral Karma Is Real Terlalu Meremehkan Btr Dari Bken Ngecingin Marki Terus Apa Lawan Btr Kayak Gitu Ya Sebenernya Ini Mungkin Banyak yang Bilang Kalau Kayak Kita Kita Ngeremehin Btr Atau Apa Tapi Bukannya Sebenernya Konteks Kalau Yang Nonton Live Stream Dan Yang Nonton Ya Sebenernya Adem-adem Aje Karena Kita Lagi Bahas RRQ Antara Lawan Onyx Atau Btr Kan Dan Ya Gue Ngomong Kingdom Full Senyum Karena Ketemu Btr Gak Ketemu Onyx Gitu Loh Siapa Yang Mau ketemu Onyx Posisinya Sekarang Apalagi Di Lower Bracket Gitu Kan Kalau Misalnya Itu Bukan RRQ Yang Nunggu Di Bawa Contoh Evos Ya Gue Masih bilang Fem Full Senyum Atau Geek Geek Apa Full Senyum Karena Siapa Siapa Yang mau Ketemu Onyx Dan Mereka Juara Lagi Yang Sekuat Itu Kan Makanya Kingdom Full Senyum Bukan Berarti Kingdom Full Senyum Sudah pasti Bantai Bukan Masih Mendilon Btr Mendilon Onyx Gitu Cuma Susah Kalau Mau Jelasin Kayak Ngapain Sebenernya Pasti Kalau Misalnya Benci Gak Suka Ya Udah Pasti Gak Suka Mau Gimana Pun Tetap Gak Suka Dan Gak Maksa Juga Untuk Suka Oke Ini Posisi Geek Ini Sumpah Guys Ini Ada Ada Momen Yang Gue Lumayan Miss Kita Kita Tau Kalau Kayak Disini Jago Cuma Ini Yang Menurut Gue Kuncinya Kenapa Kayak Kairi Bisa Ngekill Juga Oke Kayak Kairi Ganti-ganti Item Biasalah Ya Dia Winter Kiboy Ngangkat Marky Sama Satu Itu Siapa Anjir Itu Kalau Misalnya Kiboy Nggak Ngekat Itu Kayak Marky Bisa Kill Kairi Sih Harus Ya Karena Iritel Kan Apalagi Ada Pasif Anjir Itu Udah Sinergi Kerjasama Yang Kuat Banget Ikat Cuma Orang Pasti Nge-nya Ke Kairi Ya Gue Juga Kayak Gitu Kemain Pas Di Live Tapi Itu Ada Peran Kiboy Juga Oke New Nana Revamp New Nana Revamp Lagi Apa Ini Dari Kemarin Dari Kemarin Bentar Ya Dari Kemarin Revamp Revamp Cuma Kagak Ada Revamp Gak Jadi Jadi Oke Jadi Ada Dorongannya Sekarang Ya Oke Ini Second Skill Langsung Banyak Sama Kayak Kita Kemarin Nonton Sebenernya Oh Kemarin Dia Kayak Kalo Lempar Langsung Ilang Cuma Sekarang Di Nyebelin Bagus Jadi Kalo Beneran Cuma Dari Kemarin Masalahnya Kayak Revamp Tapi Gak Direvamp Revamp Gitu Loh Onik Onik Kapan Ini Mereka Onik Dan Kerandomannya Onik Iya Hehehe Murah-murahnya Ada tangga Disitu Ya Anjir Kayak Ngapain Ikutan Kayak Aduh Tapi Keren Sih Guys Kayak Waiting Room Omnya Di Tengah Tengah Deket Stage Gitu Ya Dan Ada Kacanya Kan Mereka Kayak Nggak Busy Gila Lagi Gameplay Gimana Atau Apa Ya Udah Tinggal Main Terus Ngakar Piala Aduh Onik Oke Next Anjai Sonic Sejak Kecil Ya Hebat Ganteng Kairinya ganteng Gila Adek Kecil Terlalu Jujur Adek Eh Bentar Guys Gue Nggak Terima Sih Sama Adek Ini Kalau Kairi Dibilang Dia Nggak Ganteng Gimana Yang Selain Kairi Mungkin Maksudnya Yang Di bawah Kairi Astaga Cuma Kalau Misalnya Ganteng Atau Nggak Itu Ya Preferences Tergantung Selera Tergantung Yang menurut Adek Ini Mungkin Kayak Kairi Biasa Dia Nggak Bilang Jelek Dia Cuma Bilang Enggak Gitu Kan Dan Gue Yakin Adek Kecil Jujur Bukan Tipe Dia Kairi Bukan Tipe Adek Sonic Ini Kaget Sih Gue Bilang Dia Bilang Enggak Ya Kairi Langsung Pakai Ling Rom Mungkin Bocili Belum Tahu Kairi Bejir Seklas Kairi Aja Dibilang Gak Apalagi Gua Aduh Oke Ini Oh Ini Pas RRQ BTR Oh Ini Pas Ken Nuria Anjir Sumpah Ini Guys Ini Kayaknya Steel Lord Tereffortless Selama Playoff Kayaknya Ya Karena Gue Mikirnya Si Ken Muncul Dulu Dia Tapi Disini Emang RRQ Lumayan Apa Bukan Lumayan Lagi Ini Blunder Kayak Gak Ada Nyari Si Ken Sedangkan Dia Pake Fanny Dimana Keluar Masuknya Gampang Disini Nyurinya Dari Bus Dari Bus Sudah Bayangin Anjir Kayak Gak ada Usahanya Guys Bener Bener RRQ Baby Z Apa lagi Di Baby Z Ada Oke Oh Ini Ceritanya Combo Atlas Sama Atlas Sama Terizla Coba Kenapa Lagunya Tichiro Tichiro Oh Ada Kubra Ini Ini Mungkin Momen Momen Tank Nyalah Ya Tichiro Tichiro Ini Anjir Ini Kayaknya Sound Paling GG Ini Sound Paling Mantem Buat Buat Para Tanker Yang Jago Jago Ada Cuma Cuma Satu 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 Di MPL Kemarin Itu Itu Gak ada Yang Pake Ada Yang Pake Kufra Cuma Kayaknya Gak ada Momen Sama Sekali Sih Momen Kufra Karena Ya Meta Support Kampret Emang Gue Sebagai Salah Satu Yang Menentang Meta Support Udah Support Item Foto Foto Gak Jelas Situ Apalah Itu Tolong Lah Di Nerv Muntun Itu tuh bikin tank-tank tuh jadi kayak kurang Jarang keluar gitu jadinya Padahal lebih seru pick off sih Kalau gue Gue lebih suka meta pick off Meta tank gitu ya Dibanding sempur-sempur Rafa Angel Apa ya Hero desah Oke Seorang pemuda Pemuda asal tapsel sukses Hanya dengan bermodalkan Satu juta rupiah Dia nekat membeli bibit kelengkeng Dan setelah tiga bulan Bertani pemuda asal tapsel tersebut Berhasil meraup Hingga ratusan juta berkat Menjual tanah orang tuanya Seorang Seorang pemuda Modal sejuta Dari kelengkeng Tiba-tiba dapet ratusan juta Karena jual tanah Anjir emang Kayaknya info-info kayak gini Udah gak ada yang valid cok Oke Hanya Keyboy Idih Mentransfer energi Mereka kayaknya Lagi telepati ya Ngobrolnya di telepati Idih Emang guys Kita nyari pasangan itu Yang satu koneksi ya Satu bukan Satu koneksi Satu frekuensi Idih Anzai Keren sih Mana Keyboy Onyx gayanya kayak lagi Apa namanya Shinobi gitu ya Pake kayak apa Pelindung kepala ya Alasan RRQ kalah Kenapa ya Ada muka bang indah Anjir Gara-gara fans RRQ Ada yang pake jersey embu Jadi alasan RRQ kalah Ya ampun Kasian banget ya fans Emu ya Kayaknya ya Disini disalahin Terus Ketika Evos kalah Juga kayak disamain Fans Evos Sama dengan fans Emu Kesian sih Gue tuh baru nonton Dokuserisnya David Beckham ya Dan ternyata emang Gue gak terlalu ngikutin Emu sih Tapi Emu ternyata dulu Emang sekuat itu guys Di jaman Alex Ferguson Wajar lah Menurut gue Emu tuh Fansnya juga Sebanyak itu Karena ya Pada masanya Ya makanya Mungkin kayak agak Sedikit Evos ya Pada masanya Juga Evos Mengerikan itu Aduh 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 Wah Ini momen luka nih Ideh Oke Cari lifestyle Liga gerobak Anjir Ini keren banget sih guys Ini Ini keren banget sih Momen luka disini Oke Salah satu Outplay terbaik ya Di Di playoff season ini ya Oke Bang Sin Walaupun gak main Tapi tetap nyasak rasanya Cok Soalnya pertama kali gitu guys Pertama kali Pertama kali Walaupun gak main Pertama kali Tidak Oh Iya juga ya Oke Oh iya juga ya Ngapsin selalu Dari season 4 Dia grand final 5 grand final Oh iya Dia selalu grand final ya Ngapsin ya Mana Kayaknya ini pertama kalinya Sin di pro Sin Sin di pro Sin gak main sama sekali ya Satu match pun ya Ya semangat terus lah Bang Sin ya Oke Mister Epi Pak mendingan super character Saya pernah nanya Gak dijual Super character Gak dijual Gak dijual Waktu itu disuruh Albo Disuruh Albo Oh berarti baru Baru-baru kemarin ya Gak dijual Amal budget gak dijual Gak Gak bisa Gak even dikasih angka Tas aja pak Tas dijual gak pak Gimana ya Masa saya harus Spill sih Harus Spill sih Anjay Apakah Tas beneran Coba kalau Ken ya Gue jadi budget Gue jadi budget sih Gue juga gak akan Jual Gue segel Gue segel Gue labelin Not for sale Soalnya BTR ini kan udah invest Ken ini udah sejak kapan kan Udah sejak dia masih 14 Atau mungkin Belum bisa main lah Udah jadi Tiba-tiba dijual sih Menurut gue Kurang cengli ya Mungkin Mungkin Kalau misalnya nilainya Udah sangat fantastis Atau udah bener-bener Ya Di luar nalar lah Harganya ya Mungkin itu bisa dijual Dan itu pun Kalo udah ada penggantinya Sekarang kan kayak Kan satu-satunya jungler yang Ya Kuat banget Gitu kan di BTR Oke Ini mau bernuka lagi nih Anjir Anjir Masih V sih Bener-bener di lock Luka banget ya Ini sih Anjir Sumpah Luka gila sih Luka di playoff ini Dibanding boots Boots tuh menurut gue Mainnya jauh lebih konsisten Boots lebih konsisten Bener-bener jadi Kayak lumayan tiang tim Tapi kalo masalah outplay Menurut gue Luka Luka lebih gila Di playoff ini ya Karena boots juga mainnya Kan dia hero-hero yang Lebih ke support kan Kayak di roadnya aja Di roadnya Di road tank gitu loh Yang bantu biar M-nya jauh lebih enak Sama hero-hero Kayak hero-hero ya Badar atau apa Luka lebih banyak Damage-damage sih Gue perhatiin dari kemarin ya Oke Oh ini pas gig Pas gig dapet tiket M5 ya Enak banget sih ya Anjir Ini bener-bener Gak nyangka sih Gue tuh feeling BTR guys ya Yang bakal maju ke M5 Karena Secara Mungkin secara mental BTR lagi bener-bener up banget Cuma Ya ketat sih 32 kan Coba gig juga Jago banget Ya good luck lah ya Pastinya buat gig juga ya Semoga bisa Apa namanya Membuktikan di M5 nanti Keyboy moment Momen apa nih Oke Sanz Oh Tuh kan Emang Keyboy ini bangke banget Wajar sih dia jadi Final MVP Mungkin gak terlalu Kesorot ya Karena dia bukan core kan Cuma Banyak banget Momen-momen Sanz itu Keliatannya dia mati 0 Cuma Ya emang Sanz jago Position yang susah mati juga Cuma Keyboynya backupnya Di luar nalar Bangke Gila sih Menurut gue tank guys ya Tank tuh kalo pick off Banyak banget tank pick off Yang kuat lah Cuma masalah backup itu Gak semua tank itu bisa sih Semua romer bisa sih Untuk masalah backup ya Cuma Keyboy ini kayak Anjir lah Gak tau matanya tuh Kayak dimana-mana loh Oke Ini MPL MPL PH ya kayaknya Anjir Ngapain dia Hah Dia ngapain ke belakang itu Oh iya ini bener MPL MPL PH sih ini Seru aja MPL PH Di sisi lain Banyak ilmu Dapet kalo nonton MPL Indon Kayak gak ada perkembangan Gitu yuk MPL Indon juga adalah Perkembangannya Cuma gue gak tau ya Gue gak nonton MPL PH juga Buset selebrasinya Hadap belakang Jir Oh dia Dia selebrasi ya Tapi Tapi seru sih Kalo misalnya bisa sampe Ke meja lain tuh Cuma kalo di Indo ya Kalo di Indo Nah ini bener kayak Kata si dirasa Dirasiaan ya Di Indo ditahan Wasit sih Karena Keliatan beberapa kali Kayak player tuh Yang mau ketengah Cuma ditahan oleh Wasit langsung kan Kayaknya ya mungkin Untuk mencegah Sesuatu terjadilah Kali ya Oke Ada Joss disini Kepain ya Oh Brody Tapi semakin mirip sih Joss baru nganduin rambutnya lagi kan Iya kalo kayak gitu Semakin mirip Brody ya Mana ada ungu-ungunya lagi Bangku Miss Apa Congratulation Onyx Menjadi juara MPL Season 12 Oke Geek Fam tidak berhasil comeback ya Cuma bisa berhasil mencuri 2 poin Tapi performa gig sih Gak main-main sih Kita berharap Laga final MPL Season 12 Ini bisa terulang lagi Di final M5 Biar all Indo Oh Amin ya Dengan gelar ini Berarti menjadi gelar MPL Kelima buat Onyx ya Kelima bener Yang paling banyak Di Indo dan Hat-trick 3 kali berturut-turut Back to back to back Jadi emang udah layak si Onyx Dikasih gelar Raja ya Semua gelar Raja Buat Onyx aja lah Raja Langit Raja Galaksi Raja Hutan Raja Hutan Raja dari segala raja Ya jadi RRK gelarnya Raja Lokal aja lah RIFOS gelarnya Raja Singa Raja Singa Neket Kelamin dong itu Ya ampun Iya juga ya Anjing Maka emang kubis nih Oke ini Keyboy Oh Kenapa terulang lagi Oh hampir Hampir Tapi keren sih Gua gak expect Mereka bakal tetep Lompat-lompat Kayak bikin lingkaran Loncat-loncat Pas mereka juara ya Gua bikin kayak Yaudah aja Mereka juara Tos-tosan Kan udah Udah Kesekian kalinya gitu Juara empel Cuma Keliatan lah dari situ Mereka masih ada apinya ya Oke Oh ini one Cessie Makanya serat Serat-serat Aduh Berisi Gendut Oke Overdosis Obesitas Overdosis Overweight atau Gawang Iwa tuh Tapi emang Gobloknya tuh Natural Tapi lucu Gobloknya lucu Astagawang Pocak banget Overdosis Lo jauh banget Overdosis Ke obesitas Mungkin Maksud Maxusi one Overweight ya Makanya ada Overnya ya Oke ini ada Joss lagi Kenapa Eh Ya ampun Yep Kok siap Dia mungkin gak notice ya Kalau di kamerain ya Istirahat lah Yang kamu takukan Sudah terjadi Anji Sedih banget Liat bang Audi guys Audi Z Kayak termenung gitu dia Gak tau sih Itu mungkin Mungkin karena ini Udah efek sound Efek dibikin Kayak ada gerimisnya Jadi sedih Padahal bisa aja Dia cuma kayak Bengong Aduh Ngantuk banget Gua bisa aja Kayak gitu kan Semangat terus lah Buat Audi Buat RWL Buat semua team Yang pastinya Buat Aran juga Yang kayak Taunting-taunting gitu Semangat terus It's okay Itu loh Maksudnya kayak Lu udah Membuat scene ini Ini juga semakin rame Semakin meriah Gitu kan Oke Apa nih Kosong Apa sih Guinevere Lagi malapan Ceritanya Anjir Guinevere Sampai tejengkang Gitu apa sih Apa bahasanya Kalo tejengkang Itu kan bahasa Palembang guys ya Gua gak tau Kalo bahasanya Indonya tejengkang Itu apa ya Kayak Ke Itulah Sampai kebuka Gitu loh Terengkang Maksudnya itu ya Liat aja Lagi malapan Dukati monster Sama Gua lupa sih Namanya si Benet tuh Ducati V60 ya V60 copy V V berapa Itu ada V nya lah Pokoknya Ini keren Keren Coba lah Benet tuh Pake motor juga Jadi kayak Bisa balapan Gitu loh First team Godlaner Kaderah Kaderah Anjay Coba kita Baca dulu nih Captionnya apa nih Top Godlaner Indo Secara Hidupul Gua pengen CW Secara Geno Team Skylar Kaderah Menang di Most Improve Nah Ini gua sebenernya Lumayan setuju Kayak Kaderah Most Improve Menurut gua Oke Cuma Gua gak tau deh Kalo First team Itu Maksudnya penilainya Itu kan yang kita tau Dari Legacy Regal Season Di Regal Season Gua ngeliat Antara Cewek dan Skylar Skylar Itu juga Gendong banget Mainnya banyak Banyak banget Kayak Memang dia Gendong juga Cuma Nah itu Gak tau Balik lagi Gimana penilaiannya Tapi Gua mikirnya Antara Full Onyx Atau Emang MM nya Si Skylar Cuma Gak tau Penghitungannya Gimana Kenapa Bisa Si Kaderah Itu Oke Paling itu Untuk Infection Kali ini Thank you Buat Kalian Semua Yang udah Ngetekin Gue Dan udah Nonton Jadi Kita Nanti Jumpa Lagi Di Nobar Turnamen Berikutnya Kayaknya Paling Deket Ada Piala Presiden Sama Ada M5 Wildcard Yang Dimana Memperbutkan Tiket Ke M5 Juga Itu Ada Cina Dan Segala Macem Cina Terus Tim Lain Pokoknya Guys Kita Nantikan Ajalah Pokoknya Oke Itu Sampai Jumpa Lagi Di Infection Selanjutnya See you